Oke, karena sudah pada masuk, ada 26, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu dengan kesehatan itu penting sekali. Dan kadang kita lupa bahwa kesehat itu menjadi pahamah. Apalagi kondisi seperti saya kemarin, merasa memang kalau tidak sehat itu tidak mampu untuk berpikir banyak hal begitu. Karena kemampuan kita juga akan sangat korelatif dengan kesehatan batin dan kesehatan lahirnya kita. Nah, termasuk kalau di fikih ibadah semester depan barangkali ya. Itu juga ada singgungan sebelumnya kalau fakultas lain ada PAI 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau di FAI, khusus FAI, mata kuliah itu nyambung di beberapa materi-materi mata kuliah yang lain sehingga secara khusus tidak diberikan nampaknya. Tapi apa yang kemudian share sebelum kita masuk ke dalam fikih muamalah. Karena fikih muamalah sendiri itu juga bagian dari bagaimana kemudian kita bisa memahami kehadiran Allah sebagai zat yang memang mengatur alam semesta ini. Termasuk yang paling utama diantaranya adalah peralihan barang dari satu orang ke orang lain itu boleh. Anda kita memiliki apapun di dunia ini, prinsipnya boleh. Tapi lalu Allah tegaskan bahwa kepemilikan itu kalau bisa dan seharusnya begitu adalah dilandasi oleh satu konteks kepemilikan yang diperoleh secara halal. Nah secara halal ini kemudian menjadi penting ya di dalam konteks kita membahas tentang dunia fikih muamalah ini. Nah teman-teman sekalian ketika kita mencoba ya untuk tadi mengkorelasikan antara kenapa kemudian kita penting untuk senantiasa meyakini bahwa belajar dan menjalankan perintah Allah itu menjadi utama. Nah karena ya paling tidak ya hari ahad itu saya masih membersihkan depan rumah karena ada tukang yang membantu membuat ini ya lantai dua karena sedang direhat. Mohon doa arstunya juga mudah-mudahan someday teman-teman juga bisa bersilaturahmi. Karena kalau selaturahmi kesini kan dua sekaligus ya Mas Mohsinin ya Anda bisa ketemu dua dosen sekaligus. Setidaknya gitu ya ketemu saya sama ketemu yang lain gitu ya. Ya semoga teman-teman juga sudah paham maksud saya. Mas Mohsinin diajar Bu Hida? Bukan Pak? Diajar Bu Hida enggak? Diajar Pak? Diajar saat itu. Tapi diajar pakai perdikan bukan pakai rotan. Hah? Diajar pakai perdikan enggak pakai rotan. Oh itu pakai H itu bukan pakai A ya. Diajar sama diajar ya. Nekmu Sinin ya senangnya di bukan di itu bukan diukir ya. Eh dikuncir maksudnya. Oke. Ya Bu Hida teman saya sehingga nanti bisa ketemu. Itu siang lumayan gitu. Masih bisa bersihin kolam. Karena ada tukang juga mau dibenahin dan lain sebagainya. Sore itu sudah mulai demam tinggi. Malam sudah enggak bisa tidur. Lambung itu merasa sudah kayak luar biasa. Ini sudah bertahan tidak. Muntah luar biasa. Begitu saya sudah mau lari ke IBD. Artinya ingin kemudian share sedikit ya. Kita tidak pernah tahu sekalipun mengurus diri kita sendiri. Yang sesungguhnya siang kita masih enak makan. Masih kemudian bisa beraktifitas normal. Tapi kemudian di dalam peralihan jam. Itu kemudian mengalami perubahan yang sangat drastis. Ini berbeda dengan misalnya teman-teman yang kemarin saksikan misalnya ya. Keterobohan bis, keterobohan naik motor ya. Dari Ndemak itu menuju Semarang itu. Itu yang guling dan seterusnya ya. Belum lagi kalau kejadian raya Semeru dan lain sebagainya. Itu kan memang by environment accident gitu ya. Tapi murni kalau kemudian ya masa bidin misalnya. Tidak bisa kan ngejamin nanti malam kepalanya, pusingnya gitu ya. Atau kemudian Mbak Siti Robby Atur, apakah asam lambungnya. Atau kemudian mahnya dan sebagainya. Atau Mas Randy misalnya begitu. Di dalam menjaga apapun di dalam kondisi kita. Setara fisik itu kan seakan kita bisa menalar. Tetapi kemudian tidak bisa mampu memprediksi apa yang kemudian terjadi. Termasuk pikiran dan tentu hati kita. Nah karena itu maka kita meyakini bahwa barang-barang yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Itu juga kita pastikan halal dan toyib. Kulu wasyaropu halal dan toyiban itu penting. Saya oleh diagnosa dokter itu peluangnya ada dua juga gitu. Mungkin keratinan. Mungkin juga ada yang lain misalnya gitu ya. Unsur-unsurnya kira-kira gini. Tapi Allah pasti menghendaki itu. Apakah siang karena kemudian ya Mbak Suranti ya Mbak Robby Atun. Apakah normalnya makan bakaran bandeng itu kan sehat. Kita enggak tahu ya. Makan snack itu kan sehat itu. Tapi kita who never knows. Tidak ada yang enggak tahu. Nah termasuk di situ kita sudah mencoba untuk halal dan toyiban. Tapi saya malam jambung dari maghrib itu sampai subuh. Kalau dihitung itu enggak terhitung. Ke toilet, pulang lagi, toilet, balik lagi. Ya Allah kalau memang ini juga bagian menguras yang pernah kemudian saya konsumsi masuk adalah cara yang engkau tidak ridhoi. Maka terima kasih engkau menegur saya. Sampai hal-hal yang demikian. Kalaupun kemudian Allah menghendaki yang lain juga ya kita kemudian di dalam situasi kan lebih mawas diri dan seterusnya. Itu dalam pandangan saya berikhtiar. Mencoba untuk memilih jalan-jalan kebaikan. Di dalam bertransaksi kita juga memilih bank yang syariah. Nah gitu ya. Kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian kurang kita juga tetap berbagi. Itu kemudian membuat ini. Lalu bagaimana kalau kemudian kita bertransaksi di luar yang seperti itu. Nah sorry ini insya Allah kita coba lebih dalam ya teman-teman sekalian membahas tentang dunia asuransi. Ada yang ikut asuransi di sini? Mas Dimas sudah pernah ikut atau diasuransikan diri? Belum, Mas. Oke. Yang pernah tahu apa? Kira-kira gambaran sederhana asuransi itu apa? Setahu ujiannya saja. Apa asuransi? Kira-kira. Halo? Oke, langsung ya. Mas Abidin mungkin bisa membantu? Tidak pernah ikut asuransi pendidikan? Atau asuransi inilah gitu. EO untuk pre-wedding gitu misalnya. Atau wedding. Ya. Ya beberapa sih saya sempat ikut ya. Untuk anak itu ada asuransi pendidikan. Untuk saya sendiri saat berkaitan dengan bank syariah. Itu juga ada asuransinya. Jadi kalau yang lising-lising itu kita menghindari gitu ya. Oke, kita lihat. Mungkin singgungan sedikit ya sebelum ke asuransi. Boleh yang hadir ini. Karena asuransi nanti berkaitan juga dengan. Mas Randy pernah berhubungan dengan bank syariah? Belum, Ustaz. Belumnya bank konvensional. Oke, gimana? Kalau bank konvensional gimana? Kalau kita menapung di sana, dipotong. Apanya yang dipotong? Rambutnya Mas Musinin? Uangnya. Uangnya apa orangnya? Uangnya. Oh dipotong. Seperti apa tuh pemotongan uang? Mas ini gimana tuh? Kayak kita nabung Rp50.000. Nanti bisa. Kalau tidak ditambah terus, nanti bisa-bisa habis. Itu uang administrasi ya. Tapi kalau dengan nabung di situ dapat tambahan? Ada. Ada ya, walaupun sedikit ya. Sedikit. Nah yang uri ya, bangnya itu ya. Makanya jangan terlalu sering berhubungan dengan bank ya. Oke. Provokator, Ustaz. Tidak. Kalau ya Mbak Ulfi? Mbak Ulfi? Voice-nya? Halo? Bisa dengar? Mbak Alfiani ya. Tidak. Masih di telegannya ya. Mbak Nurul Maviro? Masih di jalan. Oke. Mbak Izzatul Atia? Ya Ustaz. Lagi ngapain nih? Mantul biasanya di Wilhamam ya. Di ruangan Masih. Oh di ruangan. Oke. Pernah ini sama bank gitu? Bank siapa gitu? Tidak. Ya pernah transaksi apalah gitu? Belum ya Ustaz. Belum sama sekali kalau transfer? Transfer belum pernah. Belum pernah. Sehingga sama sekali belum pernah berhubungan dengan bank? Briling. Nama Briling itu Ustaz. Oh Briling. Iya. Dengan tetangga? Iya. Apa BRI ya? Iya. Oke. Kalau asuransi tidak? Belum. Punya motor? Punya. Motornya kredit apa cash? Alhamdulillah cash Ustaz. Oh ya. Oke. Ya makasih. Kalau Mbak Izzatul? Motornya apa? Kredit cash? Alhamdulillah cash Ustaz. Enggak leasing enggak ya? Enggak. Ya. Oke. Ya bagus sih. Kita berharap juga enggak harus berkaitan dengan leasing ya. Dan atau bank yang berkaitan dengan hutang langsung. Apalagi di syariah atau konvensional gitu. Setara prinsip memang keperbedaan. Ya. Ini yang penting ya teman-teman sekalian. Karena di fakultas agama Islam. Kalau ada yang kemudian menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama. Itu kurang bijak. Jadi dalam bahasa hukum tentu kayak enggak terlalu paham hukum. Nah namanya sudah beda sama-sama bank. Nah kenapa beda? Kan sama-sama tadi kata Mas siapa tadi? Mas Abidin ya. Atau siapa tadi? Kan ada potongan. Kalau enggak dipotong nanti kita enggak bayar administrasi dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian kita berkaitan dengan bank konvensional. Catatannya ya satu. Bunga itu istilah bunga. Walaupun istilahnya bunga belum tentu itu namanya riba. Jadi di dalam konteks kita memahami Al-Quran. Wa ahallallahu bay'a wa harromar riba. Itu jelas bahwa Allah itu menghalalkan bay' jual-beli dan mengharamkan riba. Tetapi tidak boleh dipahami bahwa setiap bunga tambahan atau ziyadah dari hutang pinjam-meminjam itu adalah bunga itu adalah riba. Nah ini salah kaprah di pemahaman yang standar biasa. Walaupun kemudian ulama juga mengalami atau kita bisa melihatnya ada beragam pandangan. Yang pandangan apa Ustadz? Pandangan bahwa bunga bank itu hukumnya bagaimana? Ada yang mengharamkan. Tapi jangan lupa bahwa bunga bank itu tidak serta-merta oleh ulama yang lain dihukumi haram. Sehingga kalau kemudian kita bisa memilah itu, jangan serta-merta mengharamkan bunga bank. Apalagi ad-affam untuk AFA di situ di mana berlipat-lipat. Jadi kalau misalnya Mas Randy pinjam ke rentenir 10 juta, lalu tiap dua bulan ada ziyadah 500. Itu riba enggak? 500 ribu itu Anda pinjam Mas Randy 10 juta. Tiap bulan kena bunga berapa prosen itu? 25 prosen kan? 10 prosennya satu bulan. Satu bulan itu 10 prosennya adalah 1 juta. Oke per bulan Anda begitu pinjam 10 juta harus bayar bunga 1 juta. Nanti selain itu modal yang tadi 10 juta. Jadi baru pinjam dua bulan Anda sudah harus membayar 12 juta. Nah itu ad-affam untuk AFA atau enggak? Kriteriannya itu pakai standar umum di atas 2,5 prosen. Itu ad-affam untuk AFA. Jadi kalau kemudian itu sudah dikenakan bunga 10 prosen, sudah sangat jelas itu ad-affam untuk AFA. Rentenir begitu sistem kerjanya. Ya kabar ya, kabar ya. Kalau saya sih pengalaman dengan rentenir belum merah. Dulu saya hampir itu sekian lama enggak pernah berhubungan dengan bank. Syariah sekalipun dulu. Tapi kemudian apa namanya untuk pengalaman itu ditukar dengan apa dibelajarkan pada orang lain akhirnya saya berhubungan dengan bank syariah juga. Sebentar ya. Saya hitung duit sebentar. Ini Kang Ali, tolong dihitung. Ya dua, tiga, empat, lima, enam ya. Ini enam ratus. Nanti Sabtu berarti ya seratus tiga puluh ya. Insya Allah. Oke. Malum. Banker ya. Banker family. Jadi itu masuk kriteria di bank. Karena AFA mutua apa. Nah bunga bank konvensional sampai sekarang pun tidak terlalu tinggi. Atau itu lebih oleh para ulama di Bahasul Masyid dan lain sebagainya. Masih nilai di dalam administrasi. Jadi boleh, Pak. Masih boleh. Tapi kalau mau aman. Apalagi setelah sekarang ada bank syariah. Ambil saja bank syariah. Kenapa begitu? Karena akadnya sudah berbeda. Mas Abidin, Mas Yuga, Mbak Nur Hasanah, itu pinjam ke bank. Maka ketika pinjam ke bank syariah, kita akan ditawarin berbagai model akad. Akad yang seperti apa? Tinggal milih. Misalnya Mas Umam. Mau pakai akad murobaha, ambil keuntungan. Atau kah akad mudorobah, bank sebagai pemilik modal. Meminjami Mas Umam. Misalnya minjamin modal 200 juta. Nanti membalikan ke bank 250. Nah mundorobah bagi hasil langsung. Atau mengambil mobil 250. Nanti Anda, Mas Umam, dapat mobil. Dibelikan oleh pihak bank. Nanti jenengkan membayarnya ke bank dengan cara dicicil. Flat selama 5 tahun misalnya. Sehingga di situ sangat berbeda. Dan itu tidak berlaku ini. Kalau di syariah ya flat saja. Tapi kalau di konvensonalkan enggak. Adik. Terlalu keras ya. Ingat ini. Terus ketika kemudian kita berkaitan nanti dengan leasing. Ya kalau bisa hindari leasing. Dulu yang pernah kita ini. Karena seringkali kemudian ada pihak-pihak deklator dan lain sebagainya. Terus penarikan kadang kurang sesuai dengan aturan gitu. Dianggap tidak masuk cicilan. Sudah dianggap macam-macam lah gitu. Saya tak pernah-pernah saya. Ya karena pengalaman saja. Takut ada family. Dan itu perintah ibu langsung. Ibu saya. Tolong kamu yang bisa dibantu. Memungkinkan untuk membantu. Saya katakan mungkin lah. Bule saya. Kalau enggak. Peluangnya dua. Bule kamu di penjara. Dan mobilnya disitakan. Karena saat itu beliau berkaitan dengan pihak rentenir. Kena hilaf begitu ya. Nah ketika kena rentenir. Disitakan dengan mobil. Nah ketika berkaitan dengan rentenir. Dengan jaminan mobil. Itu masih. Bule itu minjem ke Kiai. Luar biasa kan. Orang kalau sudah kepepet kemana-mana itu teman-teman. Nah Kiainya itu mengancam. Kalau dalam dua minggu ini tidak dibayar hutangnya. Karena sudah diberikan toleransi satu bulan. Maka siap-siap aja masuk penjara. 100 juta saat itu. Tahun 2011 pulang kami dari luar negeri. Dari Australia. Bareng dengan Bu Hida. Sehingga family itu menganggap kami masih ada saldo dolar lah. Gitu ya Mas David ya. Siada dolar katanya. Oke. Akhirnya benar kami bantu. Sebenarnya secara hukum masih bisa kita ambil hukum-hukum yang ringan. Maksud saya begini. Saat itu boleh saya masih ada tanggungan dengan bank. Dengan leasing. Tapi saya sudah alihkan. Siwalah tanggungan hutang itu ke saya. Saya kemudian membayar mobil itu. Dia membayar untuk kebelahian leasing. Dan itu belum tuntas. Itu tumpuk-tumpuk hukumnya. Nah karena kemudian boleh saya itu tidak. Ternyata setelah saya bantu 100 juta. Saya ambilkan dari bank syariah. Tadi itu kemudian ya Mas Bidin saya dipaksa untuk berkaitan dengan bank. Dan akhirnya saya ambilkan bank syariah. Di salah satu bank lah ya syariah. Saya bayarkan 100. Tapi cicilan yang di leasing tadi oleh bule saya. Tidak dibayar katanya. Satu bulan atau kata bule saya itu lagi proses. Memang agak telat biasanya. Masih dikasih dispensasi. Itu langsung ditarik tanpa sepengetahuan saya. Karena bule saya di Pati. Saya di Semarang. Mobilnya didatangin preman debt collector di rumah. Saya kan kaget. Apalagi yang di rumah bukan saya. Di rumah Bidin lebih panik lagi kan. Ini mobil-mobil kita. Apalagi ada preman. Gondrong-gondrong ya. Maaf Mas Mosinin ya. Itu identitas sih. Identitas itu. Lalu jenengkan kan gondrongnya gondrong melankolik ya. Dan romantis itu. Kalau ini gondrong bertato ya. Jadi gondrongnya bertato datang tiga orang gitu. Terus saya pas itu kemudian datang. Mencoba untuk meleraikan persetegangan gitu. Ada apa? Saya tidak menyuguhkan setara hukum. Karena preman itu kan gak main hukum. Ada yang main okol aja. Dia yang penting. Mobil ketarik. Dia dapat bonus. Kalau gak ke bonus. Karena nanti kan gak dapat. Mobil ya ketarik gak dapat bonus. Itu yang terjadi. Kenapa kemudian leasing ya. Di dalam transaksi teman-teman sekalian. Kalau bisa dihindari. Makanya tadi saya senang kalau teman-teman motornya itu cash. Lebih baik cash. Dan kalaupun tidak cash. Misalnya pinjem ke bank syariah lah. Pinjemnya nanti murobaha tadi Mas Umam. Anda tinggal ke bank syariah. Ambil 25 juta. Beli motor. Nanti nyicilnya ke bank syariah. Karena itu mengambil akad murobaha. Bank syariah akan mengambil misalnya 3 juta atau 4 juta. Sehingga nanti jenengan kalau diflatkan selama pembayaran 2 tahun. Itu jatuhnya menjadi 29 juta. Nah itu berbeda dengan leasing apalagi. Leasing nanti jenengan gak akan sulit. Lepak di banknya kan Ustadz kita tetap nyicil. Betul. Tapi prosedur di bank itu jauh lebih sulit untuk kemudian menarik barang yang sudah kita beli. Dengan sistem murobaha tadi. Dan terakhir biasanya dia akan nawarkan bank akan menyita itu. Dengan catatan masih tetap dipakai. Tapi bank akan membantu menjualkan. Hasil penjualan nanti dipakai untuk nutup utang jenengan. Nah itu prinsipnya di sana. Beda dengan kemudian tadi. Dan saya merasakan betapa untuk menarik mobil tadi itu yang diambil oleh preman. Saya harus mendatangkan boleh saya mengambil mobil itu melunasin semua membayar bunganya. Belum lagi tadi ketakutan-ketakutan dan belum lagi sosial ya. Sosial apa view. Wah, mana mobil nih? Jika preman nih. Kan nggak keren tau Mas Abidin ya. Karena kita punya tetangga dan lain sebagainya. Itu kadang nggak dipikirkan. Dan saya sering melihat di trotoar gitu ya. Seorang yang mempertahankan motornya. Dan saya ingin mengatakan pada teman-teman. Berukan bermaksud apa-apa. Jangan pernah menyerah dengan dep kolotor. Karena Anda dalam posisi yang benar. Ya, sesungguhnya ketika dep kolotor atau preman tadi mengambil. Secara hukum dia tidak berhak sama sekali mengambil. Karena itu adalah barang jenengan. Lalu, ya kaitannya adalah dengan Anda dengan di showroom. Yang ketika itu atau pihak dealer yang sesungguhnya di kantor. Yang kemudian jenengan adalah berkaitan dengan keuangan itu. Secara undang-undang itu merampas hak orang lain. Motor jenengan, mobil jenengan itu dirampas oleh preman itu. Dan itu bisa dipenjarakan preman. Jadi, kalau ada tunggakan, ya pihak bank. Yang tadi atau pihak leasing ya harus datang. Bukan dep kolotornya asal menyita barang. Itu yang mesti setara undang-undang itu perlu kita ini. Dan sekarang sih sudah lumayan agak paham. Cuma kan kadang preman itu tidak mau paham tadi. Dan anarkis itu kadang ya namanya kebiasaan. Itu menjadi lebih berani. Dan menyali sebagai orang yang penghutang. Biasanya agak siut. Aku belum bayar ya. Itu kadang siut sendiri. Makanya benar ya. Apa yang pesankan Rasul itu. Orang yang berhutang itu minimal. Minimal itu. Ketenangannya itu berkurang. Karena kayak Mbak Nur Hasanah misalnya punya hutang. Itu mesti tiap bulan mikirin cincilannya. Jadi agak gini. Belum lagi kalau berkaitan dengan tadi seperti leasing. Itu yang penting untuk kemudian kita pahami. Sehingga teman-teman apa yang bedaikan dengan asuransi syariah. Dan asuransi di konvensional sama seperti tadi akadnya. Jadi kalau di bank konvensional. Mas Randy misalnya asuransi motornya tadi. Atau asuransi mobil. Sebenarnya kalau Mas David, Mas Nita, Mbak Nita, Mbak Nur, Mbak Isatul itu pernah leasing. Pasti itu asuransi. Motornya itu diasuransikan. Mobil kita itu otomatis diasuransikan. Ya Mas Umam. Kenapa begitu? Ya karena pihak leasing tidak mau tahu kalau ada apa-apa dengan motor itu rusak. Yang rugi siapa? Pihak leasing kan? Nah makanya itu pasti diasuransikan. Atau kemudian beli rumah. Misalnya Mbak Nita sama suaminya. Mas Umam sebagai sepasangan suami istri. Lalu beli rumah senilai 300 juta. Maka ketika jendengan ambil ke bank dengan tadi skema murobaha. Sehingga jendengan beli dari orang yang punya rumah tadi senilai 300. Maka bank akan mengambil keuntungan misalnya 50 juta. Sehingga nanti flat jendengan bayar ke bank syariah selama 5 tahun begitu. Misalnya nilai 3.500.000. Selama 5 atau 10 tahun misalnya skemanya. Maka pasti diasuransikan. Rumahnya diasuransikan. Kalau nanti ada kebakaran dan sebagainya. Nanti bank syariah atau asuransi syariah. Kalau bank syariah nanti asuransinya dia syariah. Itulah pentingnya di situ. Nanti kita akan bahas yang asuransi syariah. Pakai es biasa. Mas Andi malah ini. Mas Musi ini. Asuransi ya saya. Bukan pakai shin. Asuransi syariah ya. Asuransi. Saya itu kemarin membaca. Baca apa ya. Ini insya Allah bukan sesuatu yang. Nggak perlu ditiru. Tapi boleh dikatakan. Bapak apa sudah ngambil barangnya. Asudah Pak. Jadi dia nggak tahu inginnya menjawab atau sekalian guyan. Sudah Pak. Kalau digabungkan jadi asudah. Kamu nggak bisa menjawab-jawab sih. Dia menjawabnya. Sudahlah. Sudahlah. Jadi. Tolong Mas Musinin. Ini potensi nirunya cepat. Jadi asuransi syariah. Di dalam konteks ini. Itu nanti juga konteks ininya akadnya berbeda. Jadi kalau kita berhubungan dengan bank syariah. Seperti Mas Umam tadi. Rumahnya. 300. Nanti akan diasuransikan. Rumahnya. Ya sih. Lalu Mas Umam sendiri. Yang hutang tadi ke bank syariah. Itu juga asuransi jiwa mas. Sewaktu-waktu dengan meninggal dunia. Sebagai penghutang. Ya. Maka nanti akan ditanggung pembayarannya oleh bank syariah. Tentu dia dengan asuransi jiwa. Betul. Dan nanti kalau meninggal. Misalnya Mas Umam ya. Tadi sama. Siapa istrinya tadi? Mbak Nita gitu ya. Maka nanti Mbak Nita nggak ketanggungan. Bayarin hutang lagi ke bank. Secara hukum. Karena tanggungan ke bank. Sudah dibayar oleh pihak asuransi syariah. Numpuk-numpuk kan? Nah ini dipahami aja. Karena sebentar lagi. Kalau misalnya Mas Umam, Mas Randy ya. Atau paling cepat biasanya yang perempuan. Mbak Dewi, Mbak Laifatullah Anissa. Misalnya gitu kan. Ini kan semester tiga. Semester depan kan empat. Lalu lima dan enam. Enam itu biasanya sudah mulai dilamar. Tujuh, delapan itu sudah mulai akad. Ketika akad. Nanti kan akan berkaitan dengan orang lain. Ya kalau suaminya punya warisan rumah. Kalau enggak biasanya kan beli kaplingan. Nah kalau sudah beli kaplingan biasanya berkaitan dengan bank. Nah di saat seperti itu teman-teman sudah punya teori. Punya pilihan-pilihan. Nanti kalau ditanya sama suaminya. Nah di kita mau ngambil apa ini itu. Oh ini aja. Saya masih ingat kata Ustadz. Itu kita ambil skema bank syariah. Nanti kita akan masuk di situ. Mas.